Dan Muhammadiyah ini kan warisan yang tak ternilai. Lihatlah gedung itu yang tadi disampaikan Pak Agung. Kelihatannya gedung lama, kuno. Tetapi di situ menyimpan sebanyak peristiwa bersejarah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Senior kita dan anggota BPH yang lain yang tidak bisa saya sapa satu ke satu. Direktur Madrasah Mualimin bersama seluruh jajaran pimpinan Madrasah. Serta secara khusus saya sampaikan juga sesepuh kita, ketua kita, Prof. Dr. Ahmad Shafi Ma'arif, Buya Shafi. Serta hadirin yang kami muliakan. Yang pertama saya sampaikan tahniah atas wilad yang ke-102 Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Di kampus baru yang cukup megah dan menjadi kebanggaan kita tadi. Mudah-mudahan ini merupakan ma'alimu tarihi. Jadi tonggak bersejarah buat ma'alimin dalam melangkah ke depan. Dan memasuki era baru sebagaimana dalam tema milad kali ini. Tentu kita dan saya atas nama BPH Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, Pak Presiden bersama Menteri BUMN, baik sebelumnya maupun sekarang, Pak Erick bersama juga Menteri terkait yang lain yang begitu rupa mendukung dan ikut bekerja sama dengan kita untuk memajukan madrasah kita, termasuk di dalam pembangunan gedung baru di kawasan Sedayu yang merupakan kampus yang memberi jembatan buat kita sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Mas Audia. termasuk kita sampaikan terima kasih kepada Bu Sri Mulyani yang begitu rupa memberi apresiasi dengan testimoninya yang dibalik ke sirikandiannya sebagai ekonomi atau semacam atau juga figur Aisyah di era modern. Beliau bukan hanya ahli ekonomi tetapi juga pembelajar agama yang luar biasa dan beliau punya nasab yang terkait dengan Muhammadiyah karena ayamnya itu termasuk ayam putrinya itu Aisyah di Semarang. Dan beliau bangga sekali cerita kalau tentang Aisyah. dan semangat yang untuk memperdalam Islam luar biasa. Beberapa bulan lalu ketika saya menulis di Republika tentang hegemoni pandemi COVID-19, rupanya beliau membaca dan lalu kirim WA, ya agak sering beliau bertukar pikiran dengan saya. Lalu dia menyampaikan senang membaca tulisan itu tapi ada yang ingin ditanyakan tentang apa itu Bayani, Burhani, dan Irvani. Saya menjadi berpikir untuk menjelaskannya lalu saya kirim WA agak panjang. Tidak lama kemudian juga kemudian beliau kirim WA cerita kalau habis membaca buku Hamka Kamat tentang tasawuf modern dan sekarang kata dia, dia sedang membaca The Message of Quran karya Muhammad Asad yang dia merasakan ada banyak spirit dari tafsir Al-Quran itu. Sampai dia juga menyampaikan saya habis ini membaca tafsir Al-Azhar-nya Buya Hamka. Saya enggak membayangkan gitu ya, para pimpinan Aisyah atau Muhammadiyah kemudian masih punya spirit seperti itu dalam membaca dia. Jadi dibalik seperti itu kita memahami bahwa kita tidak bisa melihat dunia secara nomotetik. istilah dalam antropologi itu melihat secara nomotetik itu melihat secara verbal dari permukaan atau hal-hal yang bersifat formalistik. dibalik itu ada banyak orang peristiwa yang bersifat emis. Dimana bahwa ternyata orang yang kita pandang misalkan hanya berurusan dengan teknokrasi, mereka sesungguhnya juga para pencari agama dan pemikiran keagamaan yang boleh jadi mungkin lebih bersemangat ketimbang kita. dari situlah saya dalam perjalanan memimpin Muhammadiyah ini semakin diberi pengalaman atau hikmah tentang ayat Jangan engkau merasa suci di dalam beragama. Pengalaman-pengalaman ruhani keagamaan itu juga perlu menjadi bagian dari proses belajar di mu'alimin dan mu'alimat. Dalam pembelajaran yang emik, pembelajaran yang andragogis kalau istilah Mas Abid. Pelajaran yang terus mencari dan jangan merasa pernah berhenti. Dan mungkin inilah yang disebut dengan budaya belajar yang ini sangat kondusif biasanya bisa dibangun di madrasah seperti mu'alimin dan mu'alimat. Muhammadiyah saja itu sebagai sebuah arena kita beraktivitas. Itu bukan sekedar ruang atau landscape atau juga semacam habitus. Bagi kita dalam relasi-relasi verbal berorganisasi sebenarnya. Tapi juga pencarian-pencarian spiritual dan intelektual yang perlu kita hidupkan. Alhamdulillah saya masih mengalami berinteraksi dekat dengan Pak Air, Pak Azhar Bashir, Pak Jindar Tamimi, Pak Jarnawi, Pak Jasman Al-Findi. Yang mungkin proses kebetulan karena saya suka mencari-cari dokumen dan mempertanyakan pikiran-pikiran itu pada tokoh-tokoh ini. Saya banyak berinteraksi secara lebih in-depth gitu ya, lebih mendalam. Dan dari situ saya belajar hidup dan bagaimana juga bukan hanya dalam mengurus organisasi, tetapi juga membangun jiwa hikmah, jiwa yang emik di dalam berorganisasi. Saya beberapa waktu lalu menulis tentang Irvani di dalam berorganisasi. Kenapa saya tulis? Karena saya melihat mulai ada gejala di Muhammadiyah ini karena mungkin organisasi selalu mengajarkan kita nalar instrumental. Lalu sebagian kita bahwa dakwah pun yang kita terima itu adalah ada giyum amar mahluk nahi mungkar, tetapi jarang merujuk pada dalam perspektif taksirat tanwir yang luas gitu. Lalu kita menjadi serba hitam putih di dalam berorganisasi, dalam melihat persoalan, bahkan dalam menyikapi persoalan. Dan kadang kita juga mudah terbawa arus dalam lalu lintas yang serba pragmatis, yang serba nomotetik seperti tadi itu. Baik di dalam kehidupan keagamaan maupun juga di dalam realitas kemasyarakatan. Maka saya mengajak bahwa pemahaman Bayani, Burhani dan Irvani itu tidak hanya di dalam memahami agama, tetapi juga di dalam memahami realitas semesta dan kehidupan. Sebagai mana Tuhan memberi hamparan. Jujur juga saya banyak belajar dari Mas Hafif, tokoh kita, senior kita, sejak saya mahasiswa dan IPM. Setiap Sabtu malam saya ke rumah beliau sejak di Pojok Benteng, Pelengkung, kemudian sampai beliau pindah ke Jakarta. Kalau ke Jakarta saya selalu juga mampir dengan teman-teman IPM. Juga bagaimana diajarkan tentang memahami realitas kemanusiaan yang melintasi. Dan kita hidup di dalam kekenyalan rohani tanpa kita meleburkan diri apalagi sampai mengorbankan prinsip dan sikap kita. Yang mungkin selama ini juga prinsip dan sikap itu dicerna kita hanya bersifat nomotetik, rebal, dan bayani semata. Nah pengalaman-pengalaman ini saya pikir menjadi bagian dari perjalanan para kader Muhammadiyah di mana pun berada. Termasuk di seluruh sudut air yang memperkaya khas anak keberagamaan. Sekeras apapun para tokoh Pak Air, Pak Azhar, Pak Jindar, Pak Jarnawi dan punya pengalaman di politik masumi. Tetapi kearifan hikmat itu selalu mereka miliki dan selalu kenyal melihat dan menghadapi keadaan. Termasuk ketika menghadapi kerasnya relasi politik di saat Ajas Pancasila diberlakukan. Dan ini penting buat kita termasuk bagi para guru, karyawan, pimpinan, dan lulusan madrasah mu'alimin-mu'alimat. Bahwa menjadi anak-anak Muhammadiyah dalam realitas yang terus diproduksi oleh mu'alimin. Sebenarnya juga yang diajarkan adalah bagaimana kita belajar hidup lebih kaya dalam nalar bayani, burhani, dan irfani yang saling interkoneksi. Bukan sesuatu yang monolitik, yang verbal, yang hitam putih. Apalagi mungkin apa yang saya sempat tulis menjadi sesuatu yang miopik. Sesuatu yang sangat terbatas dan ragun pandangan. Karena itu di milad yang ke-102 tahun ini, saya menangkap apa yang disampaikan Mas Aulia itu penuh gelora. Penuh gelora dan semangat dengan visi ke depan. Saya pikir ini perlu diikuti dan didukung secara kolektif. Saya percaya di BPH sudah satu irama untuk membuka ruang cakrawala mu'alimin-mu'alimat ini secara lebih luas. Sampai harus pergi ke berbagai negara di bawah bimbingan Pak Agung, Pak Habib, dan semuanya. Ini sebenarnya kan memperluas horizon kita. Agar baik guru maupun pimpinan dan nanti para siswa-siswi atau para santri mu'alimin-mu'alimat itu juga memang cakrawalanya luas. Madrasah mu'alimin ini juga pernah dipimpin oleh Kiai Mas Mansur. Lulusan Al-Azhar yang dalam usia 16 tahun sudah bertemu dengan Kiai Dahlan, yang dari situ justru dia belajar tentang pandangan Islam berkemajuan dari Kiai Dahlan. Dia memang belajar mondok dari satu kondok pesantren ke kondok pesantren lain yang salapi, dan kemudian pergi ke Al-Azhar dan justru dia berinteraksi dengan Kiai Dahlan. Dan dari situ ada interaksi intelektual dan pemikiran selain Duhani yang luar biasa. Dan maka satu nafas bahwa setelah Kiai Dahlan itu Mas Mansur lah yang memperkenalkan kata kemajuan atau berkemajuan. Di banyak tulisan beliau, saya pernah menulis di suara Muhammad dia. Jadi Mas Mansur itulah yang memperkenalkan itu. Di samping beliau merintis institusi Karcih gitu ya, tahun 2007. Kita juga bisa ngecek begitu ya, kenapa sih orang yang berinteraksi dengan Kiai Dahlan itu lalu semacam ada magnet gitu ya. Sampai seorang Soekarno pun ketika usia 18 tahun bertemu dengan Kiai Dahlan di gang panelek di rumahnya Cokro, ketika dia kos di sana, justru dari situ dua dia mengakui bahwa dia mintil kepada Kiai Dahlan dan dari situ dia memperoleh Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan. Nah, menguang saya ini kan kalau puzzle itu ya, ada Kiai Dahlan lalu di sini ada Mas Mansur lalu ada Soekarno. Sekarang saya pikir juga kita belajar dari banyak contoh tadi sampai Ibu Sri Mulyani seperti itu dan lain sebagainya. Ada banyak lintas pikiran dan ruhani kita ketika energi positif itu kita bangun, itu ya semesta juga mendukung kita. dan itulah yang dikatakan hadis bahwa Allah akan mengikuti waham-waham kita. Kalau pikiran kita melintasi, kalau ruhani kita melintasi, kalau relasi-relasi kita juga melintasi, sepikir rahmat Tuhan itu terbuka dari banyak pintu. Tapi kalau kita meopik, kalau kita membatasi diri eklusif, kemudian hitam putih dan kemudian ngurung diri di dalam lorong gelap kata Buya, ya hasilnya juga sendu, kemudian mendung dan lorong gelap, area gelap juga. Kita juga bisa belajar dari Buya Syafi Ma'arif, lulusan Madrasah Mu'alimin yang asli. Bagaimana beliau penuh pergumulan yang luar biasa. Dan orang boleh berbeda pandangan dengan Buya ketika dia berpikir soal kebangsaan, soal-soal pemikiran yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu terlalu progresif atau bahkan mungkin dianggap liberal dan lain sebagainya. Biarkun ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita dialogkan karena boleh jadi bahwa lintas Bayani Burhani Irfaninya belum ketemu saja satu sama lain. Tetapi spirit kemuhammadiyahannya dan pemihakan terhadap Muhammadiyah secara dari hati, dari tanpa basa-basi, tanpa simulakra, tanpa topeng, tanpa banyak ruang panggung yang ditutupi. Itu bersahaja begitu saja. Dan kampus baru ini juga kan lahir dari komitmen kesehajaannya dan pemihakannya yang tanpa reship, atau bahkan mungkin melintas batas tentang Muhammadiyah. Dan saya belajar betul juga dari situ. Ketika saya menjadi sekretaris umum dan beliau jadi ketua, saya merasa dianggap sebagai anak beranggali atau lebih junior, banyak mengajarkan tentang nilai-nilai hidup dan kemuhammadiyah yang melintas batas. Jadi saya ingat ketika awal teman-teman mahasilanak ada dan kawan-kawan ingin punya lahan di Sedayu, waktu itu saya masih wakil ketua, lalu bercerita, lalu akhirnya saya pergi bersama teman-teman waktu itu awal-awal, lalu oke ini saya pikir bagus gitu ya. Kemudian saya bawa ke rapat PP dan PP bersetuju saat itu, dan setelah itu menggelinding proses untuk beli tak lahan itu. Tidak lama kemudian lalu Buya ngirim di samping secara langsung ke saya, pesan agar beliau minta ditunjuk menjadi ketua. Lalu kita SK kan belum menjadi ketua, dan sejak itu beliau begitu rupa menghubungi banyak pihak, tanpa ada canggung, karena tidak untuk dirinya atau tidak untuk yayasannya. betul-betul untuk Muhammad Iyad. Saya melakukannya tentu dengan cara saya sendiri, sehingga kemudian kita juga sering ketemu. Jadi suatu saat ini cerita khusus, tapi tidak perlu diunggah di media sosial Mas Habib, Mas Agung. Jadi suatu saat saya ketemu Presiden gitu ya, tapi saya pakai pintu belakang karena ya ingin santai saja gitu. Lalu setelah bertemu, beli cerita, sepertempat jam lalu Buya dari sini katanya. Kok nggak ketemu? Ya enggak, karena Buya dari depan tadi. Apa Pak Presiden? Ya itu yang mualimin itu. Oh ya, ya udah kalau gitu. Jadi betapa Buya dengan cara-cara yang seperti itu, beliau tidak merasakan ada kecanggungan. Karena juga tidak untuk dirinya, tidak untuk diri kita. Dan lewat itu tidak ada sesuatu yang dikorbankan. Kita menjadi sangat nyopi ketika hanya bertemu seseorang ke jabat atau siapa saja lalu dianggap bahwa kita legur gitu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, saya pikir bukan warisan Muhammadiyah. Saya tidak tahu warisan dari mana gitu ya, yang seperti ini. Pak AR tidak, Pak Kiyai Badawi tidak. Bahkan Kiyai Badawi sering ketemu Presiden Soekarno di saat ketegangan yang luar biasa saat itu. Tidak ada ketegangan politik ketika di saat itu Muhammadiyah berada di Masumi. Dan sangat beririsan langsung dengan konflik politik sebenarnya. Yang di belakang hari disadari juga oleh para pimpinan Muhammadiyah. Sampai merumuskan kepribadian. Yang diakui bahwa kegumulan terlalu dekat dengan politik, padahal Masumi kurang apa bersihnya, itu juga membuat dakwat terlantar, amal usaha tidak bergarap. Lalu orang Muhammadiyah mengurus Muhammadiyah dengan cara politik. Lalu dirumuskan kepribadian. Dan yang merumuskan itu tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dimasumi itu. Bukan orang-orang yang alergi politik dan antipolitik. Kan pengalaman itu. Di saat ketegangan bahwa Masumi dibubarkan, atau apapun prosesnya Soekarno, kemudian dalam Nasakom, lalu Muhammadiyah ikut terlibat. Tapi Kiyai Badawi sering ketemu dengan beliau. Sampai kalau pas tidak sempat menyampaikan pesan, dimasukkan ke satu beliau tulisan tangan dan sebagainya. Saya pikir di era itu, di saat sampai sempat Buya Hamka ditahan, Pak Kasman ditahan, seorang Kiyai Badawi masih bisa berkomunikasi. Saya pikir itu karena ajaran Kiyai Dahlam, ajaran Muhammadiyah. Kita bisa melintas batas, tetapi kita tetap punya prinsip-prinsip, dan kita tidak akan pernah berubah karena kita berkomunikasi. Bahkan justru bahwa ketika kita punya nilai-nilai positif untuk kita dialogkan, saya pikir dengan musuh sekalipun, seperti keedahan dengan para pendeta misalkan, kalau itu bisa disebut musuh, itu kan tidak ada sesuatu yang hilang. Nah, sikap rasa percaya, diri saling percaya, itu saya pikir sesuatu yang ditumbuhkan dan perlu terus dirawat oleh para kader. Jika kita sesama kader, apalagi sesama pimpinan Muhammadiyah, sudah hilang trust, mudah saling curiga, dan lain sebagainya, itu saya pikir prinsip syirkah kita yang dibangun di atas nilai-nilai kemuhammadiyahan yang nubur, itu menjadi goyak menurut saya. Apalagi kalau sikap-sikap seperti itu tumbuh karena tumicu-tumicu yang tidak terlalu perlu, yang bersifat politis, bersifat temporal misalkan. Jadi ini perlu reorientasi juga buat kita. Jadi, karena apa? Karena ada bangunan besar yang sedang kita bawa, kita terus perbaharui, kita terus bangun, kita jaga. Dan Muhammadiyah ini kan warisan yang tak termilai. Lihatlah gedung itu yang tadi disampaikan Pak Agung. Kelihatannya gedung lama, kuno. Tetapi di situ menyimpan sebanyak peristiwa bersejarah. Bahkan Bu Sri tadi juga WA ke saya barusan saja bahwa apa yang dia pidataukan tentang bagaimana dulu kantor keuangan sempat di madrasah mu'alimin. Jadi ini kan menggambarkan bahwa gedung ini tradisi besar ditambah dengan gedung yang baru. Lihatlah bangunan ini, cermin dari sebuah tradisi besar. Dan tradisi besar itu tidak mungkin diisi oleh orang-orang yang sempit bayani burhani dan irfani. Mesti oleh orang-orang yang melintasi bayani burhani dan irfani-nya. dan dari gedung ini banyak cerita. Sekaligus juga memproyeksi masa depan. Sekarang mu'alimin dipimpin oleh lulusan al-ajari juga, Mas Aulia. Tidak mudah kita mencari anak-anak muda yang lulusan timur tengah maupun dari barat untuk bisa mau tegung, mengurus madrasah mu'alimin dengan pengorbanan. Saya pikir bantulah dia, backup dia, kemudian temani dia, dan jika perlu beri ruang untuk melakukan akselerasi ide-idenya bersama seluruh tim madrasah mu'alimin-mu'alimin. Karena apa gedung baru yang sekarang ini harus bisa menyimpan sejarah lebih besar dari gedung lama. Dan itu hanya mungkin ketika gedung baru ini menjadi sebuah kampus yang seluruh areanya itu penuh dengan pintu itu bagi seluruh interaksi dengan dunia luar. Dan banyak jendela untuk berinteraksi dengan dunia luar. Saya pinjam istilah Mas Habib dulu kata jendela itu. Jendela untuk melihat dunia. Dan itu saya pikir yang ada getaran dari Mas Aulia sekarang. Jadi backup dia dan mari kita bangun gedung baru ini. Karena itu kita baik para alumni maupun para tokoh Muhammadiyah itu jangan membebani hal-hal yang ingin maju ke depan itu dengan fi'il madi yang bisa menjadi berat buat dia melangkah. Kalau toh fi'il madi, fi'il madi yang menjadi jejak sejarah yang sebut dengan al-adhar dalam hadis nabi. Jejak yang positif yang justru memberi inspirasi bagi perjalanan anak-anak muda ke depan. Mereka inilah yang akan ganti kita, ganti Pak Agung, Mas Habib dan kita semua. Dan dari kampus ini, madrasah mu'alimin maupun mu'alimin harus telapir generasi Mansur, Ahmad Dahlan, kemudian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang melintas batas dan berdiaspora dimanapun berada. Menjadi ulama, menjadi zuama, menjadi pendidik, dan lain sebagainya. Saya pikir madrasah ini harus menjadi tempat yang gembira buat anak-anak belajar untuk tempat penuh dengan harapan. Menjadi tempat yang penuh dengan saling optimis dalam hidup. Berinteraksi dengan saling percaya antar mereka. Dan belajar dewasa untuk menyelesaikan konflik sekalipun ketika terjadi di madrasah. Manusia itu biasa untuk punya dimensi konflik bisa lagi di samping integrasi. Ajari mereka cara menyelesaikan konflik dengan dewasa. Itulah yang akan nanti menjadi pelajaran buat dia setelah jadi pemimpin Muhammadiyah Asia maupun berdiaspora di banyak tempat. Saya pikir kampus ini harus diisi dengan perspektif baru, horisien baru yang tentu juga bersambung dengan apa yang diletakkan oleh Keidatlan. Dan madrasah ini punya jejak fisik maupun intelektual dan ruhani yang terus bersambung. Tinggal bagaimana kita menyambung mata rantai ini dengan spirit Islam berkemajuan yang melintas batas dan memberi rahmat bagi semesta alam. Itulah sekedar semangat berbagi saya untuk madrasah mu'alimin dan juga mu'alimat Muhammadiyah dan kampus baru ini memberi berkat. dan juga kita sampaikan terima kasih untuk Mas Fahmi Yendra yang masjidnya insyaallah akan segera selesai dan itu amal jariah yang luar biasa dari seorang anak muda pengusaha yang tidak mau banyak publikasi. dan kemarin malam itu kemarin atau dua hari malam dia minta untuk akan nengok lagi di akhir Desember supaya mudah-mudahan sudah jadi kata dia dan mudah-mudahan masjid ini pun menjadi apa yang menjadi wasu-wasu yang nanamkan ruhani bayani irfani dan ruhani yang dalam dan kaya itu selamat mohon maaf tetap jaga kesehatan dan semangat kebersamaan kita Nasrud minallah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh